Halo semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya mau siap tentang masakan-masakan yang sangat simpel sederhana dan tentunya heman ala rumahan ya ini saya udah mempersiapkan airnya sebanyak satu liter kemudian saya udah kelupasin kentang sebanyak satu buah wortel satu buah kentangnya saya potong mendadu seperti ini dan wortelnya saya bikin bunga seperti ini ya biar cantik ya teman-teman untuk bentuknya disesuaikan aja sama celera teman-teman semuanya dan ini akan saya rebus sampai setengah matang ya sementara ini setengah matang saya akan mempersiapkan bumbunya ya bumbunya simpel ini terdiri dari tiga siung bawang merah beserta kembarannya dua siung bawang putih ya ini akan saya iris-iris aja seperti ini ya dan untuk bawang putihnya jangan lupa digesek terlebih dahulu supaya nanti aromanya lebih luarnya kemudian ini ada dua batang daun bawang saya potong agak besaran seperti ini dan untuk daun seledri nya saya petik-petik putih aja supaya nanti ada hijau-hijau nya ya sekarang saya akan mempersiapkan teklon kemudian saya tambahkan sedikit minyak bumbunya tadi akan saya tumis terlebih dahulu ya supaya aromanya lebih keluar lebih harum nanti saya tumis terlebih dahulu untuk bawang merahnya ya kita tumis sampai warnanya agak kecoklatan atau layu seperti ini kemudian kita masukkan bawang putihnya ini kita tumis kembali sampai semua bawangnya harum dan berwarna kecoklatan hati-hati jangan sampai gosong ya nah ini udah cukup udah harum banget sekarang kita matikan kompornya kemudian bumbunya akan saya masukkan di rebusan wortel dan kentangnya ya selanjutnya saya akan tambahkan satu sendok teh garam setengah sendok teh kalu jamur dan setengah sendok teh lada bubuk nah ini kita aduk-aduk kita masak kembali ya selanjutnya saya akan mempersiapkan bumbu untuk masakan kedua ya ini ada satu batang daun bawang saya iris-iris seperti ini kemudian bawang putihnya dua siung kita getrak terlebih dahulu ya nah ini kita iris-iris seperti ini ya dikincang sekarang saya akan mempersiapkan adonannya adonannya ini terdiri dari tepung terigu 5 sendok makan mundung 1 sendok makan setara 15 gramnya kemudian saya akan tambahkan tepung beras sebanyak 1 sendok makan mundung bisa lihat juga ya dan supaya ini warnanya enggak pucat saya tambahkan kunyit duduknya kemudian kita masukkan irisan bawang putih dan daun bawang tadi saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur dan airnya sebanyak 150 miliar kita masuk semuanya ini ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata ya Nah jangan lupa koreksi rasa lebih kurang adonannya seperti ini selanjutnya ini saya punya satu buah pempe yang bungkusan daun seperti ini ini akan saya potong menjadi dua bagian terlebih dahulu ya Hai selanjutnya saya iris kembali untuk ketebalannya disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya nah sekarang tempenya akan saya masukkan atau saya celupkan di adonan tadi ya nah ini tempenya semuanya kita masukkan disini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya selanjutnya ini kentang dan wortelnya udah hampir matang sekarang saya masukkan daun kol atau kubisnya ini akan yang saya masak sebentar aja sampai layu ya dan ini sayurnya udah matang ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas selanjutnya kita masukkan daun bawang beserta daun selesinya ini kita aduk-aduk nggak usah dimasak lagi sekarang kita matikan kompornya selanjutnya ini saya udah mempersiapkan minyak sesukupnya kita goreng tempenya ini saya goreng tempe nendoan ya jadi saya goreng tempenya enggak terlalu garing atau kering kalau teman-teman mau menggoreng tempenya agak sering silahkan sesuai selera teman-teman semuanya nah ini jangan lupa dibalik ya supaya matanya merata dan ini udah matang sekarang kita angkat tempenya ya kemudian saya akan goreng sisa tempenya ya ini kita goreng kembali seperti semua tadi yang awal ya Nah ini tempenya udah matang juga sekarang kita matikan kompornya kemudian kita angkat dan tiriskan tempenya selanjutnya saya akan membuat bumbu untuk sambalan kecapnya ya ini bumbunya simpel aja ya teman-teman terdiri dari dua buah cabai keriting dua buah cabai rawit merah dua buah cabai rawit hijau dua siung bawang merah dan sedikit tomat dan tentunya ada kecap manis ya ini bumbunya semuanya saya iris cincang seperti ini dan untuk tomatnya ini hanya sedikit ya sesuai selera teman-teman semuanya dan ini kita masukkan bumbunya di tempat mangkuk seperti ini ya selanjutnya saya akan tambahkan kecap manis sesikupnya sesuai selera teman-teman semuanya ini saya tidak menambahkan garam maupun seldu jamur ya ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata ini saya tambahkan lagi sedikit kecap manisnya dan ini udah cukup sekarang siap kita sajikan Oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel tiga menu ada sambal kecapnya ada tempe mendoan dan sayur susupan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye bye selamat menikmati